Halo Sobat Sobat Dennis Tutorial Dimanapun kalian berada Kiranya selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa Oke kita berjumpa lagi di dunia kreatif Sebelum kita masuk ke pembahasan Saya akan menjelaskan bahwa Untuk kali ini saya akan membahas Cara membuat slide video promo produk Atau cara membuat iklan produk di Kinemaster Oke kita langsung saja Seperti biasa Sobat Sobat Klik plus pada lingkaran Pilih aspek rasio 16 berbanding 9 Lalu kita pilih produk Yang sudah kita siapkan Disini saya sudah siapkan foto produk Yang ingin saya tuturkan Kepada Sobat Sobat Oke kita langsung saja pilih foto produk Klik Lalu klik centang Kita klik layar foto Lalu kita pilih klip grafis Sobat Lalu kita cruise atau geser Sampai menemukan namanya onsell Oke kita klik Lalu kita pilih onsell Atau klip grafis onsell Nomor 2 Oke setelah muncul seperti ini Sobat Sobat Kita klik titik text yang pertama Yaitu kita ketik Sesuai dengan produk kita Disini karena celana ini jeans Saya ketik dengan Jeans 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 Oke setelah itu kita pilih Icon Atau emoji huruf A ini Setelah itu kita klik Disini ada banyak font Kita pilih latin Lalu kita cross Atau geser Hingga menemukan namanya Komika axis Setelah itu kita pilih Lalu kita klik Centang Lalu kita klik pilih Oke dia muncul seperti ini ya Sobat Sobat Setelah itu Langkah berikutnya Klik titik text yang kedua Yaitu kita akan mengetik Cell Oke setelah itu Seperti sebelumnya Kita pilih Emoji A Lalu klik latin Pilih huruf komika axis Lalu klik centang Lalu pilih Atau klik pilih Oke Lalu titik text yang berikutnya lagi Sobat Sobat Yaitu kita ketik Up To Oke lalu kita pilih emoji A ini Lalu kita pilih font latin Deser Lalu pilih komika axis Lalu klik centang Lalu klik pilih Oke Titik text berikutnya lagi Yaitu kita ketik 50% 50% Ini sebagai tutorial saja Sobat Sobat Untuk diskon nanti Sobat Sobat bisa tentukan sesuai produk-produk Yang ingin Sobat Promokan Sesuai dengan Yang kalian inginkan Oke kita langsung klik pilih Lalu titik text berikutnya Kita klik Lalu ketik Off Oke seperti sebelumnya Klik emoji A Pilih latin Geser Pilih komika axis Lalu klik centang Lalu pilih Atau klik pilih Oke setelah selesai Kita klik Titik text yang berikutnya lagi Yaitu kita Ketik Harga normal Oke Saya taruh seratus ribu Sebagai contoh 100k ya Lalu klik Emoji A ini Pilih latin Pilih komika axis Lalu klik centang Lalu klik pilih Oke lalu titik text berikutnya Kita klik Lalu kita Ketik harga diskon disini Yaitu 50.000 50k Oke disini harga diskon ya Diingat Harga diskon Oke kita klik emoji A Pilih font latin Cross ke bawah Pilih komika axis Lalu klik centang Klik pilih Oke sudah selesai disini Langkah berikutnya Kita klik Titel text terakhir Lalu kita ketik Nama toko Oke disini sobat isi Nama toko kalian ya Deniz Store Ini sebagai contoh ya Guys Lalu klik emoji A Pilih latin Lalu pilih komika axis Klik centang Klik pilih Oke Hasilnya sudah Nampak ya Sobat sobat Lalu itu Dan langkah berikutnya Kita klik centang Lalu kita Posisikan parah Seperti ini Lalu kita klik play Untuk mencoba Oke Hasilnya sudah Nampak sobat sobat Setelah itu Kita pilih gambar Yang kedua Pilih media Pilih Foto produk Yang sobat sobat Siapkan Oke Klik centang Lalu Setelah muncul Seperti ini lagi Sobat sobat Klik layar foto Lalu klik Klik grafis Lalu kita scroll ke bawah Pilih On sale Disini Saya pakai On sale Yang On sale Yang ke Lima Oke Setelah itu Kita klik Title text pertama Sebagai contoh Saya Ketik Jeans Cowok Oke Seperti sebelumnya Kita klik emoji A ini Lalu pilih Font latin Pilih komika Exis Klik centang Lalu klik Pilih Oke Langkah berikutnya Adalah kita Kita klik Titel text kedua Lalu ketik Sell Lalu kita klik emoji A Pilih latin Pilih komika Exis Lalu klik centang Lalu klik Pilih Oke muncul Seperti ini Sudah mulai nampak Sobat sobat Lalu titel text yang ketiga Kita klik Lalu kita ketik Up to Up To Lalu Kita pilih emoji Atau icon A ini Pilih latin Pilih Komika Exis Lalu klik centang Klik pilih Oke Sudah mulai nampak Pelang pelang Sobat sobat Jangan terburu-buru Jangan tergesah-gesah Pelang pelang Amati dengan baik Agar tidak salah Atau mengulangi Oke Setelah itu Kita klik Titel text berikutnya Yaitu keempat Kita ketik 50% Untuk diskonnya ya Sobat sobat Oke Kita klik Discon lagi Setelah itu Kita pilih Emoji A ini Pilih latin Close Pilih Komika Exis Klik centang Klik pilih Dan lihat hasilnya Oke Sudah mulai nampak Pelang pelang Sobat sobat Langkah berikutnya Kita pilih Titel text Ini Lalu kita ketik The best Sebagai contoh ya Sobat sobat Nanti terserah Sobat sobat Bisa ketik Sesuai dengan produk Yang ingin Kalian iklankan The best Lalu klik Emoji A Pilih latin Pilih Komika Exis Oke sobat sobat Lupa Disini Banyak sekali Phone Yang tersedia Bagi sobat sobat Ingin Menggantikan Atau Tidak menginginkan Komika Exis Bisa saja Ganti Dengan phone Yang ada disini Tapi Harus Perhatikan Harus sesuai Dengan Produk Kalian Agar terlihat Rapi Sobat sobat Agar terlihat Sinkron Oke Oke setelah itu Kita klik Cintang Lalu klik Pilih Oke The best Oke Lalu title Text yang berikutnya Kita klik Lalu kita klik Harga normal Sebagai contoh 100.000 100k Lalu kita klik Emoji A Lagi Latin Lalu pilih Komika Exis Lalu klik Cintang Klik Pilih Oke Untuk title Text yang berikutnya Lagi Kita klik Ingat ya Sobat sobat Agar tidak Mengulanginya Dan tidak Membuang Buang Waktu Ingat itu Oke Yaitu Harga Discon Kita ketik 50% Oke Lalu Kita klik Emoji A Ini Pilih Latin Pilih Komika Exis Klik Cintang Klik Pilih Oke Sudah Nampak Dan langkah Terakhir Dari Gambar Ini Yaitu Kita klik Titel Text terakhir Untuk Mengketik Atau Menulis Nama Toko Sobat Sobat Deniz Deniz Tutorial Deniz Store Oke Lalu Kita klik Emoji A Ini Lagi Lalu Klik Latin Komika Exis Lalu Klik Cintang Klik Pilih Oke Hasilnya Sudah Nampak Lalu Kita Cross Ke Atas Disini Ada Pilihan Warna Merah Dan Coklat Disini Kita Bisa Rubah Warna Yang Kita Ingin Kan Ya Sobat Langsung Saja Kita Klik Disini Banyak Warna Yang Kalian Ingin Disini Saya Menginginkan Warna Biru Lalu Saya Klik Cintang Ya Warna Biru Oke Seperti Ini Hasilnya Untuk Warna Kedua Disini Coklat Sobat Sobat Bisa Ganti Dengan Warna Kesukan Kalian Oke Klik Cintang Dan Kita Lakukan Langkah Berikutnya Yaitu Klik Cintang Lalu Kita Posisikan Pada Awal Seperti Ini Kita Klik Play Untuk Mencoba Oke Oke Sobat Sobat Oke Langkah Berikutnya Sobat Kita Klik Place Yang Berada Di Posisi Tengah Ini Untuk Menambahkan Transisi Agar Slide Lebih Terlihat Rapi Dan Cantik Untuk Menarik Para Konsumen Atau Peminat Oke Bisa Dipahami Sobat Sobat Jadi Tolong Untuk Tidak Di Skip Ini Penting Banget Bagi Sobat Sobat Yang Buka Usaha Oke Disini Saya Pilih Efek Transisi Alphamate Kita Klik Lalu Disini Saya Pakai Efek Transisi Alphamate Nomor 5 Oke Sudah Muncul Sobat Sobat Disini Kita Bisa Pilih Durasi Kecepatan Masuknya Transisi Kita Geser Ke Kanan Itu Untuk Mempercepat Kalau Geser Ke Kiri Untuk Memperlambat Jadi Kita Bisa Setel Disini Sesuai Keinginan Masing Masing Oke Oke Disini Saya Pakai Satu Menit Sorry Disini Saya Pakai Satu Detik Setelah Itu Kita Klik Cinta Lalu Kita Scroll Ke Posisi Awal Seperti Ini Lalu Kita Pilih Audio Lalu Kita Masukkan Audio Yang Sudah Kita Siapkan Untuk Audionya Sobat Bisa Pilih Dengan Untuk Audionya Sobat Sobat Bisa Di Link Description Ataukah Mungkin Sobat Sobat Sudah Mempersiapkan Sound Yang Ingin Kalian Pasang Bisa Semua Itu Bisa Saja Oke Kita Klik Back Sound Oke Setelah Untuk Menambah Klik Cinta Lalu Kita Cut Back Sound Yang Sebelah Kanan Dengan Cara Kita Klik Layar Lalu Kita Geserkan Oke Langkah Berikutnya Kita Klik Layar Foto Lalu Geser Seperti Ini Untuk Membatasi Lalu Kita Klik Layar Sound Lalu Kita Geser Untuk Mencari Pangkas Untuk Memotong Sound Kita Pilih Pangkas Ke Kanan Plate Oke Setelah Selesai Kita Klik Centang Lalu Kita Klik Layar Sound Kita Geser Seperti Ini Sobat Sobat Lalu Kita Klik Icon Yang Berada Di Posisi Kanan Sebelah Kiri Oke Kita Klik Langsung Jadi Icon Ini Bernama Amplop Volume Oke Jadi Kegunanya Adalah Untuk Mengatur Mengatur Atau Menghaluskan Musik Saat Videonya Sudah Mau Habis Atau Finish Oke Bisa Dipahami Agar Terlihat Lebih Rapi Oke Untuk Memper Halus Sound Ya Sobat Sobat Oke Kita Langsung Klik Lingkaran Bertanda Plus Setelah Itu Muncul Titik Merah Seperti Ini Sobat Sobat Tinggal Atur Volumenya Disini Oke Ini Sepertinya Sobat Sobat Lalu Posisinya Tetap Kita Posikan Pada Volume 100 Lalu Kita Geser Lagi Layar Seperti Ini Lalu Kita Atur Volume Amplopnya Kita Turun Hingga 86 Kita Geser Lagi Seperti Ini Lalu Kita Turunkan Lagi Amplop Volumenya 76 Lalu Kita Geser Lagi Layarnya Seperti Ini Lalu Kita Turunkan Lagi Amplop Volumenya 52 Lalu Kita Geser Lagi 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 Seperti Ini Oke Kita Ter Volume Amplop Oke Setelah Selesai Kita Klik Centang Lagi Kita Geser Pada Awal Spatting Lagi Kita Coba Oke Sudah Selesai Sobat Sobat Sudah Selesai Namun Oh Ya Hampir Lupa Sobat Sobat Maaf Sobat Sobat Disini Inilah Keunggulan Keen Master Oke Inilah Keunggulan Keen Master Yaitu Untuk Slide Promo Produk Ini Jika Sobat Sobat Ingin Jadi Foto Atau Picture Untuk Share Ke Instagram Facebook Dan Sejenisnya Sobat Sobat Bisa Lakukan Seperti Ini Ya Oke Kita Langsung Saja Ya Geser Seperti Ini Oke Posisinya Sudah Lurus Seperti Ini Ya Sudah Rapi Sobat Sobat Rasakan Kalau Sudah Rapi Tinggal Kita Klik Icon Screenshot Yang Berada Di Posisi Kiri Yang Ini Oke Kita Langsung Klik Saja Oke Jadi Dia Muncul Seperti Ini Sobat Tinggal Klik Tangkap Dan Simpan Nah Setelah Selesai Foto Tersebut Sudah Masuk Di Galeri Oke Bisa Dipahami Sobat Jadi Sobat Sobat Bisa Share Ke Instagram Facebook Untuk Menjadikan Promo Produk Oke Sobat Sobat Disini Saya Cuman Kasih Contoh Dua Foto Agar Tidak Memakan Waktu Sobat Tapi Bagi Sobat Sobat Yang Memiliki Banyak Produk Bisa Tambah Bisa Tambah Fotonya Dengan Melakukan Cara Yang Sama Seperti Sudah Saya Tutorikan Oke Setelah Selesai Langsung Kita Klik Icon Save Untuk Nyimpan Oke Kita Klik Export Oke Thank You Sobat Sobat See You Next Video